Intro Mari kita lanjutkan tur wisata virtual kampung wisata budaya condes bagian 4 kita berada di depan jalan raya condes persis depan jalan munggang mari kita jalan terus di depan kita ada sebuah pertigaan pertigaan itu ditandai dengan musholah ini namanya musholah turunan kayu jalan sebelah kanan ini di dekat musholah ini disebut dengan nama jalan ayama yang sekarang kita kenal sebagai jalan batu ampar 1 di dalam jalan batu ampar 1 ini ada makam datu deong mari kita jalan terus menyusuri jalan raya condes ini sekitar 100 meter di depan kita sebelah kanan kita akan menemui satu sekolah dasar islam pertama di condes ini yang merupakan hadiah dari gubernur alisadikin untuk masyarakat condes namanya SDI inilah sekolah dasar tersebut kita lihat dia berada persis di pinggir jalan raya condes dengan nama jalannya SDI merupakan sekolah pertama di daerah condes di depannya ada jalan bernama Eretan 2 yang di dalamnya ada sebuah komunitas memanah di condes namanya kometa archery nah ini jalan ini lurus terus saja ikuti jalan nanti di ujung jalan itu mengarah ke kanan kometa archery berada di sana mari kita kembali ke jalan raya condes ini jalan raya condes di deket jalan raya condes gang ini ada satu rumah yang sudah dipenuhi pohon menarik mari kita lanjutkan perjalanan kita di sebelah kiri kita ini ada masjid warisan dari lurah wahid yaitu lurah pertama di condes balikambang ini yang sekarang bernama masjid jami asolihin beginilah bentuknya berada di sebelah kiri kita ini cukup megah selanjutnya kita jalan terus lagi sekitar 150 meter nah ini ke sebelah kiri ini nih namanya jalan bulu di dalam sini ada komunitas perduli ciliwung yang menanam sebuah pohon-pohon khas betawi zaman dulu milik Bang Atta selanjutnya kita lurus lagi kita akan ketemu dengan pertigaan lurus ke arah jalan raya condes menuju cililitan nah ini ada sepanduk menarik menolak condes menjadi kawasan bisnis dari dayasan cagar budaya betawi condes kita lihat ini jalan budaya menuju condes batu ampar mari kita kembali lagi ke jalan raya condes kita lurus terus ke arah cililitan di sebelah kiri ini ada satu restoran menarik bernama Gria Utami garden restoran saya belum pernah masuk sih tapi ini unik depannya gerbang masuknya juga khas ini dia gerbang masuknya Gria Utami menarik satu saat harus mampir ini kita lanjutkan kembali perjalanan menuju cililitan yaitu makam keramat di kampung keramat kita lurus terus nah disebelah kanan kita ini ada rumah betawi 200 tahun dibalik ruko-ruko itu kemudian kita jalan lagi sekitar 50 meter di depannya juga ada nih rumah 200 tahun milik Bang Musa itu rumahnya ada di liputan video saya sebelumnya mari kita kembali lagi jalan raya condes dan di ujung jalan sebelum belokan ke kanan itu ada nama jalan bernama jalan ciliwung nah inilah jalan ciliwung yang di dalamnya ada perkebunan masih asli seperti condet pada zaman dahulu yang isinya pohon rindang rimbun dan pohon salak duku pohon aren dan pohon lainnya ada disini saya ditemani Bang Atta melihat lokasi ini dulu namanya KPC Tanjungan karena memang bentuknya seperti sebuah tanjung wilayah ini nah ini dia beberapa pohon besar yang masih ada disini kita bisa lihat sangat besar dan ini dia kawasan pohon-pohon salaknya masih alami ini ada juga pohon aren disana itu nah itu pohon aren pohon melinjo nah ini dia sangat alami kemudian kita melihat bekas KCP Tanjungan ini dulunya di daerah ini ada sebuah dermagang tempat teman-teman bisa beristirahat setelah melakukan susur sungai nah ini bekas dermaga tersebut ini tadinya disini ngikutnya nih ini bekas dermaganya dan ini suasana sungainya yang ada disini masih alami masih keren banget ini sayang ya tidak dilanjutkan pengelolaan ini KCP Tanjungan mari kita kembali lagi ke Jalan Raya Condet menuju makam keramat Al-Hawi nah inilah dia lokasi makam keramat Al-Hawi dan di depannya ini sebelah kanan itu adalah masjid Al-Hawi demikian turisata virtual bagian 4 akan bersambung ke bagian 5 terima kasih selamat menikmati Sub indo by broth3rmax